Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Sultan Hair Studio Teman-teman Oke Ya Terima kasih yang sudah men-support channel ini ya Yang belum support silahkan di subscribe dan di like dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik dari kami ya Ya teman-teman sudah tau kan Model ini mau dipotong seperti apa Seperti slide yang di depan tadi Ya benar sekali Model ini kita akan bikin potongan French Crop ya Apa itu potongan French Crop? Yaitu potongan yang berponi di bagian depan dan Sampingnya itu pendek Samping kanan kirinya pendek ya Jadi Gambarnya sekilas tentang French Crop ini Potongan yang ini Apa Untuk Permintaan-permintaan yang Penataan rambutnya itu Tidak terlalu ribet ya Nah jadi Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Penat apa Gak usah di styling-styling yang ribet lah tentunya Dan potongan French Crop ini Cocok untuk bentuk wajah yang memiliki pola wajah itu Oval Terus diamond Nah kalau yang square ataupun kotak Juga cocok-cocok aja Cuman akan Mungkin akan terlihat Aneh dan perlu adaptasi dulu Ya Karena untuk Bagian samping depan Belakang Itu Kita potong pendek Potong pendek Untuk bagian samping Bisa dibikin fade Atau dibikin taper Untuk depannya kita jelas Kalau French Crop itu berponi ya Oke teman-teman Terus jenis Rambut apa nih Yang cocok untuk dipotong Model French Crop Ya Sebenarnya sih Kalau untuk jenis rambut Itu semua jenis rambut masuk ya Semua jenis rambut masuk Tapi kalau yang Paling bagus Kalau menurut saya itu Jenis pola rambut yang sudah Terpola dengan Dengan rambut yang catupnya ke bawah Ya Kedepan itu Jadi ada Ada rambut Mungkin yang Sering Kalau disisir ke belakang Kesamping ke kanan Atau ke kiri itu Selalu Kedepan Gitu kan Nah itu cocok nih Dipotong-potong seperti ini Di French Crop Di 2 block Seperti itu Kalau untuk rambut keriting gimana mas Kalau untuk rambut keriting Sebenarnya bisa Tapi kita lihat dulu ya Polanya seperti apa Nanti Oke Karena rambut keriting Kalau dipotong pendek Juga akan terlihat keriting juga ya Nah kalau dipotong Kalau untuk rambut yang bergelombang Itulah Lebih Masuk ya Atau lebih Bagus Karena keriting sendiri Sama gelombang itu Beda ya Kalau untuk keriting kan Ngikelnya udah banyak ya Dan juga rapet Kalau yang bergelombang kan Ada kesan lurusnya sedikit Tapi Dia gelombang Seperti itu Nah kalau yang rambut lurus gimana Ya Bisa jadi Ataupun bisa dicoba Dan sebelumnya kita potong Pasti kita analisa dulu ya Rambutnya si Pelanggan ya Oke buat teman-teman Yang memiliki karakter-karakteristik rambut Yang seperti Saya sebutkan tadi Bisa nih dicoba ya Untuk model potongan French Croft ini Dan model ini juga terkesan Lebih fresh Dan Maskulin tentunya Dan juga Cocok untuk semua kalangan Dari kalangan yang tua Sampai yang muda Anak-anak Itu cocok banget Sampai jumpa di video selanjutnya Ini dia Asiknya kan Coba lihat Keren gak Keren dong Tuh kan Wajib dicoba nih Oke teman-teman Terima kasih ya Salam ganteng Tutanku Aindi Sampai jumpa P功ak Keren Sampai jumpahl keine Sampai jumpah Keren Sampai jump Sampai jump Keren